Kemelut di Majapahit Jelit 26. Alis pemuda itu berkerut dan ia cepat menoleh kepada gadis itu. Hem, jangan samakan aku dengan orang macam Murwendo tadi. Jangan kira aku sayang kepadamu karena engkau seorang perawan cantik. Sama sekali tidak. Aku sayang padamu melihat kepandainmu karena engkau akan menjadi seorang yang berguna bagi Mojopahit. Namun engkau telah tersesat, menghambakan diri kepada Lumajang, kepada sarang pemberontak, dan kau sendiri. Fuh, muak aku mendengarnya. Engkau memang bodoh akan tetapi keminter, berlagak pinter. Aku adalah utusan Gusti Ratu dan Gusti Pangeran di Mojopahit. Aku menyamar sebagai seorang peserta sayembara, untuk menyelidiki Lumajang, untuk mencari kolonadah. Hem, dan kau menjerumuskan Joko Handoko dan Roro Kartiko ke dalam jurang kecelakaan, dan engkau menangkap aku. Tentu saja. Tugasku untuk menghancurkan kekuatan yang mendukung Lumajang. Dan Joko Handoko bersama adiknya adalah pelarian-pelarian Mojopahit, anak-anak dari Progodik Doyo. Masih baik aku tidak membunuh mereka, dan aku melihat nasib mereka tidak akan sengsara di Pugersana. Dan kau, hem, aku hanya ingin agar engkau sadar daripada kesusatanmu, dan marilah kau ikut denganku ke Mojopahit, menghambakan diri kepada Mojopahit sehingga tidak akan percuma engkau selama ini mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi, tak usah kau pura-pura baik. Bebaskan aku dan mari kita bertanding secara jujur, ingin kulihat sampai di mana kedikdayaanmu, Harwojo. Pada saat itu, sebelum Harwojo sempat menjawab, terdengar suara nyaring, Adi Bromo, aku datang membantumu Kakang Tejo. Harwojo sudah meloncat beriri akan tetapi dia harus cepat membuang diri ke samping karena Su Tejo telah menerjang dengan dasyat. Harwojo membalik dan balas memukul, ditangkis oleh Su Tejo dan terjadilah perkelahian yang hebat antara dua orang pemuda yang sama tangkas dan sama dikdaya ini. Pukul memukul terjadi, tendang menendang dan tampar menampar, masing-masing mengeluarkan aji kesaktian mereka, desak-mendesak dan saling berusaha untuk merobohkan lawan. Sementara itu, malam mulai menggulung hutan itu dalam kegelapan. Namun mereka yang berkelahi tidak menghiraukan kegelapan dan biarpun pandang macam mereka tidak lagi dapat diandalkan dalam perkelahian itu, mereka yang merupakan orang-orang terlatih masih dapat mengandalkan ketajaman pendengaran dan perasaan mereka. Akan tetapi Harwojo yang menyangka bahwa lawannya adalah orang lumajang dan karenanya membela diri mati-matian, akhirnya harus mengakui keunggulan lawan setelah dia mempertahankan diri selama seperempat jam perkelahian mati-matian di mana dia telah mengeluarkan segala ilmunya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Akhirnya, dalam keadaan lemas dan lelah sekali karena sebelumnya dia sudah harus bertanding melawan Sulastri yang juga tidak mudah dia robohkan, sebuah tamparan dari tangan kiri Sutejo mengenai lehernya dan dia terpenting roboh dalam keadaan setengah pingsan. Dia mencoba bangun, akan tetapi hanya berhasil bangkit duduk dan menggoyang-goyang kepalanya yang terasa pening dan pandang matanya berkunang-kunang. Ketika Sutejo menghampiri, terdengar Sulastri berteriak, Kakang Tejo, jangan bunuh dia. Sutejo menoleh, tentu saja dia tidak mempunyai niat membunuh lawannya yang tangguh dan yang sudah dikalahkannya itu. Pemuda ini seperti kita ketahui datang dari Gunung Bromo di mana dia berpisahan dengan Resi Hari Murti yang menuju ke barat, kembali ke Mojo Pahit. Sutejo menuju ke Lumajang dan kebetulan sekali ketika dia tiba di dalam hutan itu dan berniat untuk beristirahat dan melewatkan malam itu di dalam hutan, dia mendengar suara yang amat dikenalnya, suara Bromat Mojo yang lantang dan galak. Tentu saja dia merasa terkejut sekali dan cepat dia menuju ke arah suara itu tanpa memperdulikan kaki tangannya tergores-gores dur yang dilanggarnya karena hutan itu sudah diliputi kegelapan remang-remang. Dan ketika dia melihat Bromat Mojo rebah tak berdaya dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya dan digulung jala pula, tentu saja Sutejo menjadi marah dan dia lalu menyerang laki-laki yang berada di dekat Bromat Mojo dan yang tadi dimaki-maki dan ditantang-tantang olehnya. Kini mendengar Sulastri berteriak mencegahnya agar dia jangan membunuh laki-laki itu, Sutejo cepat menghampiri Sulastri, menggunakan kerisnya untuk membabat jala dan belenggu kaki tangan sehingga gadis itu bebas dari ikatan. Siapakah dia? Adi, Bromo Sutejo memandang Sulastri yang masih seperti dulu, berpakaian seperti seorang pemuda tampan. Kini setelah bebas, Sulastri teringat bahwa yang membebaskannya ini adalah Sutejo, bukan lagi Sutejo sahabatnya yang dahulu, melainkan Sutejo kaki tangan Resi Mahapati. Oleh karena itu, sikapnya berubah menjadi dingin, dan dengan suara kakuda menjawab, Apakah engkau tidak mengenal dia? Dia bernama Harwojo dari Mojo Pahit Sutejo menggeleng kepalanya. Aku tidak mengenal orang yang bernama Harwojo. Mengapa dia berada di sini dan engkau terbelenggu? Sulastri duduk di atas akar pohon, hatinya masih panas, panas terhadap Harwojo dan juga panas terhadap Sutejo yang kini telah berdiri di pihak musuhnya. Kau tanyalah sendiri kepadanya, Sutejo merasa tidak enak mendengar suara Bromat Mojo yang kaku itu, akan tetapi dia mendekati Harwojo yang sudah duduk dan tidak lagi menggoyangkan kepalanya karena kepeningan kepalanya sudah meredah. Kisanak, siapakah engkau dan mengapa engkau memusuhi? Adi Bromat Mojo Harwojo mengangkat mukanya dan memandang wajah Sutejo yang kelihatan remang-remang tertimpa cahaya bulan yang mulai muncul itu dengan penuh kagum. Baru sekali ini dia bertemu lawan yang benar-benar tangguh, di samping Sulastri. Saya bernama Harwojo dan saya utusan dari Gusti Ratu Pangeran Pati di Mojo Pahit. Saya diutus untuk menyelidiki dan mencari keris pusaka kolonadah yang kabarnya berada di tangan orang-orang lumajang. Dan kasiapakah, orang muda yang gagah perkasa aku, namaku Sutejo. Dan dia adalah adik ipar dari Resi Mahapati, Sulastri melanjutkan. Ah! Kiranya begitu Harwojo berseru kaget. Maafkan aku karena aku tidak tahu siapa engkau maka aku menyeramu, Kisanak. Pula, melihat Adi Bromo, Sutejo tidak melanjutkan kata-katanya. Aku merasa menyesal sekali harus menangkapnya, akan tetapi sungguh aku tidak berniat buruk terhadap dia, aku hanya hendak memujuk agar dia tidak membantu pemerontak. Karena kita belum saling mengenal, maka ketika engkau menyerang, aku tentu saja mengira engkau seorang penggawa lumajang pula yang belum ku ketahui. Sutejo menarik napas panjang. Kalau begitu tugas kita sama. Aku pun sedang menyelidiki kolonada dan hendak pergi ke lumajang, kalian ini hamba-hamba mojo pahit yang bodoh tiba-tiba Sulastri berkata dengan nada mengejek. Dan engkau Sutejo, engkau pun telah dibodohi orang dengan mudah. Ku beritahu kalian bahwa kolonada tidak berada di lumajang, melainkan berada di tangan orang mojo pahitah, mana mungkin Sutejo dan Harwojo berseru kaget. Memang kalian bodoh. Kalau sudah berada di lumajang, perlu apa Adipati Wirorojo mengutus aku untuk menyelidikinya dan mencarinya di mojo pahit. Keris itu sudah berada di tangan resihari murti. Tadinya memang keris pusaka itu dilarikan oleh Ki Ageng Palandungan dari Tuban, untuk dibawa ke lumajang. Akan tetapi di tengah jalan, Ki Ageng Palandungan diserang oleh resihari murti. Akan tetapi, menurut Gusti Ratu, sampai sekarang tidak ada yang menyerahkan keris pusaka itu kata Harwojo. Hem, kalau keris sudah berada di tangan resihari murti, tentu diserahkan kepada resihari murti, bukan kepada seri ratu kata Sulastri. Akan tetapi, resihari murti adalah tangan kanan Gusti Ratu, dan resihari murti juga belum menyerahkan keris pusaka itu, bantah Harwojo. Dan menurut cerita resihari murti, biarpun dia telah berhasil merampas keris dari tangan Ki Ageng Palandungan, akan tetapi orang-orang lumajang telah berhasil merampas dari tangannya pula, kata Sutejo. Aneh Sutejo dan Harwojo berkata hampir berbareng dan ketiganya duduk termenung dengan bingung. Keris pusaka itu tidak berada di tangan resihari murti seperti yang disangka. Oleh Sulastri, tidak juga berada di tangan orang-orang lumajang. Lalu di mana? Siapa yang merampasnya dari tangan resihari murti? Apakah ada yang menyaksikan ketika keris itu dirampasnya dari tangan resihari murti? Sulastri bertanya tanpa menunjukannya kepada orang tertentu. Tidak. Sutejo menjawab dengan alis berkerut. Menurut penuturannya, dia seorang diri ketika keris itu dirampas orang-orang yang menggunakan akal mengeroyuknya. Huh, kalau begitu kalian dibohongi oleh si Jaihanam itu. Harwojo lalu bangkit berdiri. Maafkan saya, kalau begitu saya harus cepat pulang ke Mojopahit untuk melaporkan hal ini. Baik Sulastri maupun Sutejo tidak menjawab apa-apa, juga tidak mencegah ketika Harwojo meninggalkan tempat itu. Mereka berdua masih duduk berhadapan di atas tanah sampai lama setelah Harwojo tidak tampak lagi dan tidak terdengar suara apa-apa kecuali jangkerik dan belalang yang riuh rendah menghidupkan suasana yang sunyi di dalam hutan itu. Bulan sudah naik agak tinggi dan karena tempat mereka duduk merupakan tempat terbuka yang cukup luas, maka sinar bulan dapat menimpa tempat itu tanpa terhalang, mendatangkan penerangan yang cukup sehingga mereka dapat melihat wajah masing-masing dengan jelas. Koma Adi Bromo, akhirnya suara Sutejo memecah kesunyian. Dia merasa canggung sekali kalau harus mengganti sebutan ini, sungguhpun kini dia sudah yakin bahwa pemuda yang berada di depannya ini adalah seorang darah yang cantik jelita dan gagah perkasa. Sulastri mengira bahwa Sutejo belum tahu akan rahasia pribadinya, dan teringat akan jurang yang memisahkan mereka karena pemuda ini membantu Resi Mahapati, dia lalu. Menjawab dengan sikap dingin dan suara kaku, Sutejo di antara kita tidak ada lagi hubungan persahabatan. Wajah pemuda itu menjadi agak pucat dan matanya terbelalak, kemudian dia berkata dengan suara yang bernada sedih, Adi Bromo, setelah segala yang kita alami bersama, mengapa engkau bersikap seperti ini kepadaku? Tidakkah Hengka Sudi memaafkan aku, seandainya aku ada kesalahan terhadapmu? Tidak perlu bicara tentang kesalahan dan masihkah engkau bertanya lagi mengapa aku bersikap begini, Sutejo? Lupakah engkau bahwa engkau dan aku berdiri di dua pihak yang bertentangan? Aku adalah musuhmu dan engkau adalah musuhku. Adi Bromo, Sutejo berkata sambil melangkah maju. Jangan kau berkat demikian. Malah kedatanganku ini sengaja hendak mencarimu. Hendak menyadarkan engkau telah menempatkan dirimu di dalam bahaya besar dan juga dalam penyelewengan yang kelak hanya akan membuatmu menyesal. Sulastri mengerutkan alisnya, hem, engkau malah berani berkata seperti itu. Hendak menyadarkan aku? Dalam hal apakah? Adi Bromo, teringat bahwa yang diajaknya bicara dengan sebutan pria itu sebetulnya adalah seorang darah. Sutejo tidak berani lama-lama menentang wajah Sulastri dan ia melanjutkan sambil menunduk, dan hanya sekali-kali saja mengangkat muka memandang. Aku mendengar bahwa engkau telah menghambakan diri kepada Adi Pati di Lumajang, bahkan engkau sendiri tadi mengatakan bahwa engkau menjadi utusan seng Adi Pati untuk mencari keris pusaka kolonadah. Adi Bromo, hendaknya engkau insaf dan menyadari bahwa engkau telah tersesat. Mendengar ucapan itu, otomatis kedua tangan Sulastri bergerak naik ke pinggangnya dan sepasang matanya memandang marah. Mulutnya tersenyum mengejek, senyum yang sudah hamat dikenal oleh Sutejo, senyum yang akan keluar kalau temannya itu sedang mengkal hatinya. Aku? Tersesat. Memang aku menghambakan diri kepada Adi Pati Wirorojo, Adi Pati Lumajang. Tidak tahukah engkau siapa beliau? Beliau adalah seorang yang arif bijaksana, seorang pemimpin sejati. Kenapa kau berani mengatakan aku tersesat? Ah, itulah salahnya, Adi Bromo. Engkau tidak sadar bahwa engkau telah menghambakan diri kepada pemerontak. Sutejo jangan sembarangan menuduh. Adi Pati Wirorojo bukanlah pemerontak. Memang belum memberontak, akan tetapi disanalah ditampungnya semua orang yang memusuhi Mojo Pahit. Semua bekas pengikut Ronggolawe, pengikut Lembusora, semua pergi ke Lumajang, bahkan bekas-bekas prajurit mereka pun kini menjadi prajurit Lumajang. Apakah itu bukan suatu bukti bahwa Lumajang adalah sarang pemberontak? Huh, hati dan pikiranmu memang sudah diracuni oleh si Mahapati, Sutejo. Maka wawasanmu juga ngawur. Telingaku sendiri yang mendengar ucapan keluar dari mulut Seng Adi Pati Lumajang baru beberapa hari yang lalu bahwa beliau tidak ingin memberontak, bahkan tidak ingin bentrok dengan Mojo Pahit selama disana masih ada Seng Prabu yang beliau junjung tinggi itu menduduki tahta kerajaan. Akan tetapi beliau tidak setuju kalau kolonadah terjatuh ke tangan pangeran kolo gemet. Dan engkau tahu siapa gerangan pangeran itu? Pangeran berdarah Melayu, dan resi Mahapati justru berhamba kepada pangeran itu. Orang-orang Lumajang bukan berjiwa pemberontak, bahkan amat. Mencintai Mojo Pahit dan Seng Prabu. Hanya membenci para penggawa Mojo Pahit yang jahat dan sewenang-wenang itu, hem, tentu saja mereka tidak mau mengaku, Adi Bromo. Tidak ada maling yang mengaku pencuri, tidak ada perampok mengaku begal, tidak ada orang bersalah mengaku tidak benar. Adi Pati Lumajang sudah membuktikan dengan sikapnya yang tidak mau tunduk lagi kepada Seng Prabu di Mojo Pahit yang seharusnya ditaati oleh semua kawula Mojo Pahit yang setia. Kau lah Mojo Pahit yang setia? Huh, kau anggap orang-orang macam resi Mahapati dan resi Harimurti itu orang-orang yang baik. Betapa engkau sudah buta. Aku tidak peduli akan pribadi mereka, selama mereka tidak mengganggu ku dan tidak melakukan kejahatan di depan mataku karena kalau demikian halnya, tentu aku akan menentangnya. Aku harus setia kepada Mojo Pahit dan karena kulihat resi Mahapati dan resi Harimurti setia kepada Mojo Pahit, maka aku rela membantu. Coba resi Mahapati memberontak terhadap Mojo Pahit, biar diakwakaiparku sendiri, sudah pasti akan kulawan. Karena itu, Adi Bromo, marilah engkau kembali ke jalan benar, jalan satria utama yang tidak akan keliru dalam menentukan langkah, membela yang benar dan setia kepada kerajaan. Mari kita bersama kembali dan kita melihat dengan metu sendiri siapa yang tidak benar, kita lawan bersama. Wah, sungguh engkau telah mabok, Sutejo. Mabok oleh bujuk rayu resi Mahapati. Muak aku mendengar semua kata-katamu, kata-kata yang tentu telah diatur sebelumnya oleh resi keparat itu. Nah, kita sekarang berhadapan sebagai musuh. Tidak perlu banyak cakap lagi, Sutejo. Engkau adalah kaki tangan resi Mahapati yang dibenci dan dimusuhi oleh Adipati Lumajang, dan aku adalah seorang pengawal dari Adipati Lumajang. Engkau berada di sini tentu sebagai meta. Meta resi Mahapati, maka hayo kita menentukan kebenaran melalui kepandaian. Kau sambutlah setelah berkata demikian, Sulastri sudah menerjang ke depan dan menyerang Sutejo dengan sungguh-sungguh sambil mengerahkan seluruh tenaganya karena dia maklum betapa saktinya pemuda ini. Eh, eh, nanti dulu tanda seru Sutejo mengelak dan mundur ke belakang, menghindarkan diri dari sambaran tangan yang kecil namun mengandung hawa pukulan dan tenaga sakti yang ampuh itu. Sutejo, sudah jelas engkau adalah kaki tangan resi Mahapati dan aku adalah pengawal Lumajang. Di antara kita terdapat permusuhan besar, dan dalam memperebutkan kolonadah pun kita akan berhadapan sebagai musuh, Adi Bromo, nanti dulu, mari kita bicara dulu. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Sambutlah, atau minggatlah kau dari sini. Sulastri yang merasa amat kecewa dan penasaran melihat Sutejo berkukuh dalam pendiriannya membenarkan resi Mahapati, sudah menerjangnya lagi dengan dasyat dan sungguh-sungguh karena kekecewaan hatinya itu mendatangkan kemarahan besar. Sutejo yang dikagumi, yang amat disukai, yang dianggap sebagai sahabat paling baik di dunia ini dan yang sedetik pun tidak pernah dilupakannya, Sutejo telah mengecewakan hatinya dengan menjadi kaki tangan resi Mahapati. Dan yang lebih mengecewakan hatinya lagi adalah kenyataan yang memaksa pemuda itu membantu resi Mahapati yang dibencinya, yaitu bahwa pemuda itu adalah adik ipar dari seng resi itu. Inilah yang membuatnya kecewa dan marah sehingga kini dan menyerangnya kalang kabut untuk melampiaskan rasa penasaran dan kekecewaan hatinya. Sutejo terkejut menghadapi serangan Sulastri karena dia maklum bahwa darah itu menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Dahulu, pernah temannya ini menyerang dan memaksanya berkelahi, dan baikpun murid dari Gunung Bromo ini amat sakti, namun dia masih dapat mengatasinya. Kalau dia mau, tentu saja dia dapat membendung semua serangan kilat itu dan balas menyerang. Akan tetapi, setelah kini tahu bahwa yang menyerangnya ini adalah seorang darah, bagaimana dia tega untuk melawannya? Pula, rasa suka dan sayangnya kepada Bromo Mojo yang tadinya dianggap sebagai sahabatnya yang terbaik, kini mengalami perubahan besar setelah dia tahu bahwa Bromo Mojo adalah Sulastri, seorang darah. Dia sendiri masih belum dapat menentukan apakah perubahan itu dan bagaimana kini perasaan hatinya terhadap Sulastri, akan tetapi yang sudah jelas tidak mungkin baginya untuk melawan Sulastri, apalagi mencoba untuk merobohkan darah ini. Maka dia pun hanya mengelak dan menangkis saja, dan tangkisan ini pun dilakukannya tanpa pengerahan tenaga sakti sepenuhnya karena dia khawatir kalau-kalau tangkisan yang keras akan melukai lengan atau tangan darah itu. Akan tetapi dia lupa bahwa Sulastri bukanlah seorang lawan yang sembarangan saja. Bahkan dia yang telah memiliki kesaktian tinggi, dibandingkan dengan darah itu hanya menang sedikit saja. Oleh karena itu, mana mungkin dia menghadapi emukan Sulastri hanya dengan lelakan dan tangkisan yang dibatasi tenaganya? Apalagi karena Sulastri, darah yang berhati baja itu, ketika melihat sikap Sutejo yang hanya mengelak dan menangkis, merasa dipandang rendah dan hina, maka serangan-serangannya menjadi semakin menghebat dan darah itu telah mainkan ilmu Hasto Bairawa dan mengisi kedua tangannya dengan hawa sakti dari Hasto Nogo, terutama tangan kirinya yang setiap menyambar mengeluarkan suara bersiutan keras itu. Sutejo masih tetap mengelak dan menangkis, akan tetapi ketika Sulastri mendesak, dia kalah cepat. Tamparan Hasto Nogo tangan kiri Sulastri menyusul serangan tangan kanannya yang tertangkis. Tangan kiri yang ampuh itu menyambar ke arah pelipis Sutejo. Pemuda itu terkejut dan cepat mengelak, akan tetapi dia masih kalah cepat dan tamparan itu masih mengenai pangkal lehernya dekat pundak kanan. Plak, uh tubuh Sutejo terpelanting dan ia roboh ke atas tanah dalam keadaan pingsan. Yang terakhir kelihatan oleh Sutejo hanyalah wajah Sulastri yang berputar-putar, dengan sepasang metu yang indah lebar itu terbelalak dan telinganya mendengar jerit tertahan, kemudian gelaplah semua baginya dan dia merasa betapa dia hanyut di air bengawan yang sedang banjir. Tubuhnya seperti tersedot ke bawah dan tenggelam dan biarpun dia sudah berusaha untuk timbul ke permukaan, namun tetap saja dia tenggelam lagi. Pergulatan melawan air ini berjalan lama sekali dan agaknya kepalanya tertumbuk batu karena tiba-tiba terasa berdenyut-denyut nyeri bukan main. Dia tidak kuat lagi dan menghentikan rontaannya, membiarkan dirinya hanyut terbawa air bengawan yang sedang banjir. Dia merasa dihanyutkan ke pinggir, napasnya terhenti dan rasa nyeri sudah hampir lenyap ketika dia mendengar suara sayup-sayup, suara orang memanggil-manggilnya. Karena dia mengenal baik suara itu, maka dia mengerahkan tenaga terakhir untuk mendengarkan, untuk melawan kekuatan dasyat YNG menyerapnya agar dia dapat menangkap kata-kata dari suara yang amat dikenalnya ini. Kakang Tejo Kakang Tejo-Sutejo merasa berada di dalam sebuah jurang atau sumur yang amat dalam dan amat gelap. Akan tetapi suara itu mendorongnya, menariknya agar dia keluar dari jurang gelap itu. Dia seperti merabah-rabah dalam gelap, hanya suara itu. Yang menjadi pedomannya keluar dari dalam kegelapan yang menelannya. Kakang Tejo, kau maafkan aku, Kakang. Sutejo merasa terheran-heran mendengar suara ini, suara yang disambung dengan isak tangis. Dia mengenal suara itu, tentu saja. Suara siapa lagi yang renyah itu kalau bukan suara Bromatmojo. Akan tetapi Bromatmojo menangis. Pemuda yang gagah perkasa itu, yang tidak mengenal takut, kini menangis terisak isa. Aneh. Kakang Tejo, jangan kau mati, Kakang. Kalau kau mati, aku pun tidak sudih hidup sendirian. Kakang Tejo tubuhnya diguncang-guncang dua tangan dan suara tangis itu makin menjadi. Akan tetapi, dia teringat betapa Bromatmojo memusuhinya, menyerangnya dan menamparnya. Ingatan ini membuat hatinya sedih bukan main dan mengendurkan lagi semangatnya untuk bangkit dari kegelapan. Biarlah dia mati saja, pikirnya dan kembali dia ditelan kegelapan jurang itu. Kakang Tejo, aduh, Kakang, bangunlah, tidak tahukah engkau bahwa aku cinta padamu. Kakang. Ucapan itu seperti halilintar menyambar dan menerangi jurang yang gelap itu. Kini teringatlah dia bahwa Bromatmojo adalah Sulastri, seorang darah. Dan apa yang diucapkan Sulastri tadi? Ah, dia tidak percaya. Akan tetapi, kini Sulastri menangis di atas dadanya, tidak mengguncang-guncang lagi dengan tangan. Akan tetapi tubuh darah yang menangis itu sudah terguncang-guncang sehingga tubuhnya sendiri ikut terguncang pula. Koma aku cinta padamu, Kakang Tejo, aku cinta padamu dan aku yang membunuhmu. Tangis itu makin mengguguk kini dan Su Tejo merasa betapa muka yang halus. Itu melekat pada mukanya, betapa air membahsi pipinya. Air mata. Sulastri menangis dan menciuminya. Kini gadis itu kembali menangis di atas dadanya. Dengan halus kedua tangannya mengusap kepala itu, dan terdengar pula suaranya, kedengarannya aneh bagi telinganya sendiri, karena suara ia gemetar, jangan menangis, jangan kau menangis. Sulastri mengangkat mukanya dari atas dada Su Tejo, dengan kedua matu basah dan pipi kemerahan dia memandang wajah Su Tejo. Kakang Tejo, dia berseru girang bukan main. Kau, kau, tidak mati. Su Tejo membuka matanya. Kedua tangannya kini merangkul leher itu. Belum, dia jeng, aku nyaris mati akan tetapi suaramu memanggilku kembali. Kakang kau menggeletak dengan muka pucat, tak bernapas lagi, tadi aku yakin bahwa engkau tentu telah tewas. Ah, olah pukulan Hastonogo yang terkutuk, betapa khawatir aku, jangan khawatir, Nimas. Aku tidak mati dan kau, dia jeng Sulastri. Eh, haha Sulastri terbelalak. Kau, kau sudah tahu, bahwa aku, Su Tejo bangkit duduk dan kedua tangannya masih merangkul pinggang dan leher darah itu. Dia mencoba tersenyum. Aku, telah menduganya, eh, aku telah mengetahuinya. Sulastri, aku, aku pun cinta kepadamu, dia jeng, apa Sulastri meronta dan melompat berdiri. Kau, kau, tadi mendengar semua kata-kataku metu itu terbelalak lebar sekali, mukanya menjadi pucat lalu merah sekali. Aku, berada di jurang gelap, tiba-tiba mendengar suaramu memanggil, dan pernyataan cintamu, kau pura-pura mati. Kau, ah, kau tak tahu malu. Kau menyalahgunakan penyesalanku, pura-pura mati dan memancing aku membuka rahasia hati, saking menyesalku memukulmu. Ah, kau, kau darah itu menangis lagi, menangis karena marah. Ah, Sulastri, tidak, sama sekali tidak. Aku memang hampir mati, kiraku tentu mati kalau tidak ada engkau yang memanggilku. Sulastri, aku, cinta padamu, baru sekarang kusadari benar hal ini. Sulastri, ah, jangan kau memandang kepadaku dengan marah seperti itu, dan Sutejo bangkit berdiri akan tetapi dia terguling pula, Kepalanya berdenyutan dan pandang matanya gelap, berkunang-kunang dan dia roboh seperti tadi. Kini pingsan kembali untuk kedua kalinya. Ketika Sutejo siuman kembali. Seketika dia teringat kepada Sulastri dan bangkitlah dia, menengok kesana sini akan tetapi tempat itu kosong, sekosong hatinya karena Sulastri tidak nampak di situ. Dirabahnya pangkal lehernya dekat pundak itu dan ternyata bekas pukulan itu telah diberi obat dan dibalut. Siapa lagi kalau bukan Sulastri yang mengobatinya. Akan tetapi dia tidak ada lagi. Ah, Sulastri, Sulastri. Dia mengeluh dan memanggil-manggil. Aku di sini, kakang Sutejo Sutejo cepat bangkit berdiri, biarpun lehernya terasa agak nyeri namun dia tidak peduli dan dia menengok. Terbelalak dia memandang, terpesona ketika melihat seorang darah cantik jelita berdiri di bawah pohon, agaknya baru datang dan tangan kirinya membawa sesisir pisang yang sudah matang, tangan kanannya membawa kelapa muda. Bukan main cantiknya darah itu. Sulastri. Mereka berdua melangkah dan saling. Menghampiri, pandang mati mereka melekat. Kakang Sutejo, kau, maafkan aku bibir itu berbisik dan matu itu masih sayur karena habis menangis. Sulastri, tentu saja. Kau tidak bersalah, bahkan sudah selayaknya aku kau pukul mati. Kau, ah, Lastri, betapa, betapa cantiknya engkau kakang, ini ku carikan pisang dan kelapa muda untukmu. Air kelapa muda ini baik sekali untuk cepat menyembuhkan bekas pukulan itu, kakang. Akan tetapi Sutejo tidak memperdulikan itu semua dan kini dia sudah berdiri dekat di depan Sulastri dan merangkul pinggang darah itu, menariknya dekat-dekat dengan tubuhnya. Sepasang mati itu saling melekat, saling menyelami sedalam-dalamnya, seperti hendak saling menjenguk isi hati masing-masing. Nimas, aku berterima kasih untuk pukulanmu ini, kalau tidak begitu agaknya kita akan terus saling bermusuhan. Sulastri, betapa bodohnya aku selama ini. Aku selalu memikirkan diri sendiri, memikirkan kerajaan dan lain-lain yang sama sekali tidak ada artinya dibandingkan engkau. Semenjak engkau ku kenal sebagai Bromat Mojo engkau telah menjadi sebagian dari hidupku. Begitu Bromat Mojo pergi dari sampingku, hidup terasa sunyi kosong tak berarti. Aku telah jatuh cinta semenjak aku mengenalmu sebagai Bromat Mojo, dia jeng Sulastri. Hanya, tentu saja perasaan itu terkekang dan terbentur oleh kenyataan bahwa engkau tadinya ku sangka seorang pria. Kini ternyata engkau seorang wanita dan memang cinta kasih dan perasaan hatiku lebih awas daripada aku yang bodoh dan seperti buta, dan engkau, engkau memarahkan hatiku karena engkau memandang rendah wanita, dan engkau juga memanaskan hatiku dengan bersikap ceriwis dan matukeranjang terhadap wanita yang kita jumpai. Ku sengaja untuk menggodamu, kau yang bersikap sebagai seorang pria yang tidak suka jatuh cinta kepada wanita, kemudian engkau cemburu terhadap rorokartiku. Dan karena itu aku sengaja menjatuhkan hatinya, agar dia jangan sampai jatuh cinta kepadamu, karena, Semenjak kita bertemu, kakang, aku, tidak ingin ada wanita lain yang kau cinta, kecuali aku. Sulastri mereka berangkulan dan ketika Sutejo menciumnya, berjatuhanlah pisang dan kelapa itu dari kedua tangan Sulastri. Mereka tidak peduli, karena kini kedua tangannya merangkul leher pemuda yang sejak dahulu dicintainya itu. Mereka lupakan segala sesuatu, seperti diayun ke sorga loka. Mereka saling mendekap, saling mencium dan saling membelai, sampai sesak napas mereka berciuman, seolah-olah tidak ingin lepas kembali. Sulastri tertawa kecil ketika Sutejo memundungnya, lalu berputaran seperti seorang anak kecil yang memperoleh mainan baru, kemudian pemuda itu jatuh terduduk di atas rumput bersama Sulastri yang dipangkunya. Sulastri tertawa, lalu meloncat bangun dan berlari. Sutejo juga tertawa dan mengejarnya. Mereka berkejaran di dalam hutan itu sampai bercucuran peluh mereka, kemudian Sulastri. Membiarkan dirinya berpegang dan mereka berdua kembali jatuh bergumul di atas rumput. Lihat keringatmu Sutejo berbisik dan mengusap keringat Sulastri dari leher dan dahinya. Engkau juga, Kakang, bisik Sulastri. Mereka saling mengusap keringat masing-masing, dan tak lama kemudian Sutejo duduk bersandar pohon dan merasa amat berbahagia memandang wajah darah yang amat cantik manis dan yang kini rebah di atas pangkuannya itu. Dia mengelus rambut sinom yang melingkar di depan dahi Sulastri, membungkuk dan mencium sepasang alis yang hitam melengkung indah itu. Sulastri memejamkan matanya, dadanya berombak penuh kebahagiaan. Sulastri dari mana engkau memperolah pakaian wanita ini tanya Sutejo dan kedua tangan mereka saling berpegangan, 20 buah jari tangan itu saling melingkar seperti bergelut. Semenjak berada di Lumajang, aku selalu membawa pakaian wanita, Kakang. Mereka semua sudah tahu bahwa aku wanita. Hanya engkau seorang yang belum tahu, akan tetapi ketika tadi aku mendengar kenyataan bahwa kau pun sudah tahu, aku cepat berganti pakaian. Mengapa Sutejo mengelus rambut yang hitam panjang halus itu? Karena sejak dahulu, sejak kita bertemu, betapa besar keinginanku untuk muncul di depanmu sebagai seorang wanita, Kakang, ah, dan engkau begini cantik jelita, begini ayu dan manis merah ati, begini kewes dan luwes, engkau seperti Dewi Komaratih. Sutejo mencium mulut yang terbuka kegirangan mendengar pujian itu. Sulastri menyambut ciuman itu sepenuh hatinya dan kembali mereka tenggelam di dalam malam asyik mesyuk. Kini Sulastri yang duduk bersandar pohon dan Sutejo rebah dengan kepalanya di atas pangkuan kekasihnya. Jari-jari tangan Sulastri yang lemtik memijat-mijat leher yang dipukulnya tadi, penuh kasih sayang. Kakang, aku tidak mau berpisah lagi darimu, jangan khawatir, aku pun tidak sudi meninggalkan engkau seorang diri. Dewiku, sampai mati kita tidak akan saling berpisah lagi. Dan bagaimana dengan Mojopahit? Sulastri bertanya, alisnya berkerut khawatir. Haha, kita telah bersikap bodoh. Apa peduli dengan Mojopahit atau Lumajang? Apa peduli dengan semua orang lain? Yang terpenting adalah kita berdua, Dewiku, akan tetapi, Kakang. Sutejo bangkit dan mereka duduk berhadapan. Ada apakah, dia jeng kita lalu akan kemana? Kemanapun yang kau kehendaki, aku menurut, Sulastri. Akan tetapi sebaiknya kalau kita berdua membebaskan diri dari ikatan mereka agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Mari kita pergi saja, yang jauh, tidak mungkin, Kakang Sutejo. Kita harus menolong mereka, siapa Joko Handoko dan Roro Kartiko? Mereka telah diculik oleh Murwendo dan Murwanti, dua orang kembar dari Puger itu. Sulastri lalu menceritakan tentang pengalamannya ketika dia dan dua orang muda dari Tuban bersama para anggota Seriti Kencana di Kurung. Dan kemudian, ditangkap oleh pasukan Puger di bawah pimpinan Murwendo dan Murwanti. Setelah mendengar penuturan itu, dengan alis berkerut Sutejo berkata, Sulastri, Dewiku, pujaan hatiku, sudahlah mari kita berdua jangan melibatkan diri dengan urusan orang lain. Mari kita berdua pergi dari sini dan menjauhkan diri dari semua urusan, hidup berbahagia berdua saja, jauh dari semua keributan dan urusan, sayang. Sulastri memandang wajah kekasihnya yang gagah dan tampan, yang amat dicintainya itu, dengan alis berkerut dan pandang matu aneh. Ah, Kakang Sutejo, apa yang telah terjadi denganmu? Mana jiwa satriamu dan mana watak gagahmu yang amat ku kagumi itu? Tidak mungkin kita mebiarkan mereka tertawan dan terancam. Pula, tidaklah mungkin kita berdua menyendiri saja. Selama kita masih hidup, tentu kita akan berhubungan dengan orang lain dan tentu akan timbul persoalan, Kakang. Dan kalau timbul persoalan, tentu kita akan menghadapinya sebagai orang-orang yang berjiwa satria. Sekarang melihat Joko Handoko dan Roro Kartiko tertawan oleh orang-orang puger, bagaimana kita dapat tinggal berpeluk tangan saja? Sulastri aku takut, aku khawatir untuk kembali kepada waktu lampau, kepada hal-hal yang lalu. Mari kita tinggalkan ini semua dan mulai hidup baru, Susana baru dan Sulastri. Ahaha, Sulastri dua orang itu terkejut dan cepat menoleh. Sutejo sudah meloncat bangun diikuti oleh Sulastri. Muka Sutejo pucat sekali karena kaget, apalagi ketika dia mengenal siapa yang datang itu. Akan tetapi Sulastri cepat lari menghampiri orang yang datang dan memanggilnya itu. Bukankah Handika? Kakang cantrik dari Bromo Sulastri bertanya dan memandang laki-laki setengah tua yang bertubuh kurus itu. Orang itu mengangguk-angguk, akan tetapi matanya terbelalak memandang kepada Sutejo. Ada apakah kakang cantrik? Bagaimana Handika dapat tiba di tempat ini aku sengaja mencarimu, Sulastri? Dengan susah payah aku mencarimu. Sebetulnya kami berdua yang mencarimu dan kami berpencar setelah tiba di Lumajang. Syukur bahwa aku dapat bertemu denganmu di sini Sulastri. Apa yang terjadi Sulastri memandang dengan jantung berdebar, perasaan hatinya tidak enak melihat wajah cantrik itu dan melihat betapa cantrik itu memandang kepada Sutejo dengan sinar mata penuh kebencian. Terjadi hal yang amat hebat, Sulastri. Guru kita, Eyang Supamanderangi, beberapa pekan yang lalu ini telah dibunuh orang. Eh Sulastri menjerit dan memegang lengan cantrik itu. Eyang, dibunuh orang? Siapa? Mengapa? Mau tahu siapa yang membunuh? Dia itulah seorang di antaranya. Dan mengapa? Tanya saja kepada kaki tangan resi Mahapati itu. Orang Mojopahit sungguh kejam. Cantrik itu menudingkan telunjuknya kepada Sutejo dengan wajah pucat. Hem, harap jangan menuduh yang tidak-tidak. Kisanak Sutejo berkata tenang namun mukanya juga menjadi pucat dan dia memandang kepada Sulastri dengan wajah penuh kegelisahan. Menuduh yang tidak-tidak? Sutejo, beranikah engkau menyesal? Siapa yang datang bersama resi Harimurti ke pertapaan puncak Bromo? Hayo jawab, bukankah Handika yang datang bersama dia? Tanya cantrik itu sambil telunjuknya masih menuding, dipandang oleh Sulastri dengan wajah pucat sekali. Benar, sayalah orangnya, jawab Sutejo tenang namun jantungnya berdebar penuh kekhawatiran. Kemudian Andika dan resi Harimurti memaksa Eyang Supamanderangi untuk membuatkan kolonadah palsu. Bukankah begitu tidak memaksa, tapi tidak memaksa? Kalau tidak dipaksa, mana mungkin Eyang Empu Sudi membuatkan keris pusaka palsu? Kalian memaksa, bahkan ketika Eyang Empu Supamanderangi mengeluarkan tosan aji untuk ditekuk, resi Harimurti tidak kuat menekuknya. Akan tetapi, Andika yang turun tangan menekuknya sehingga terpaksa Eyang Empu membuatkan keris kolonadah palsu. Hayo jawab, tidakkah begitu? Benar, saya yang menekuk tosan aji itu, akan tetapi Eyang Empu Supamanderangi tidak terbunuh, melainkan membunuh diri, biarpun mulutnya berkata demikian, namun sebenarnya di dalam hatinya dia masih curiga dan ragu-ragu untuk menerima kenyataan itu. Membunuh diri? Eyang membunuh diri Sulastri menjerit, sedikit pun tidak peraya. Nah, siapa bisa percaya, Sulastri? Kami pun tidak percaya. Eyang adalah seorang manusia yang arif bijaksana, seorang pertapa yang sudah mencapai tingkat tertinggi, mana mungkin melakukan perbuatan rendah itu? Dia dibunuh. Ini sudah pasti, andai kata benar membunuh diri pun, kalianlah orang-orang mojo pahit yang menjadi pendorongnya. Kalian pura-pura tidak tahu, pura-pura berduka, orang-orang hianat dan jahat. Cantrik itu makin marah dan cepat dia menerjang dan menyerang Sutejo dengan keris terhunus. Akan tetapi dalam beberapa gebrakan saja, tubuh cantrik yang kurus itu terlempar dan kerisnya pun terlepas dari tangannya. Sutejo manusia keji tiba-tiba Sulastri menerjang dengan pukulan hebat ke arah Sutejo. Duk Sutejo menangkis dengan keras sekali. Dia jeng. Nanti dulu, jangan akan tetapi semua ucapannya percuma saja karena Sulastri sudah menyerangnya dengan ganas dan dasyat sekali, menyerangnya sambil menangis. Tidak, tidak, Nimas, tidak. Aku tidak membunuhnya. Demi para dewata aku tidak. Cukup Sulastri membentak dan memandang dengan mati merah. Siapa percaya kepada sumpahmu? Kalau benar engkau bersih, mengapa tadi engkau sama sekali tidak menceritakan tentang hal itu? Engkau mendatangi ayang, memaksa membuat keris, sampai ayang terbunuh, huhuh, engkau harus mati di tanganku, Sutejo dan kembali Sulastri menyerang sambil menangis. Sulastri, aduh, Sulastri, aku cinta padamu, lupakah engkau Nimas? Kita saling mencinta? Cintamu palsu, sepalsu hatimu. Engkau tidak menceritakan peristiwa itu kepada aku, hal itu cukup menunjukkan kepalsuan musulastri menyerang lagi dan ketika Sutejo menangis, pemuda ini terhuyung ke belakang karena lehernya masih terasa nyeri dan tangannya belum pulih kembali. Aku, aku, takut kalau hal itu mengganggu, Sutejo menghentikan kata-katanya karena merasa bahwa ucapannya itu salah dan tidak akan memperbaiki keadaan, dan kembali dia mengelak. Kini Sulastri tidak mau mendengarkan lagi, terus menyerang dan semua ucapan Sutejo tidak didengarnya lagi. Plak, beruk Sutejo terpelanting dan cepat pemuda ini menggulingkan dirinya karena Sulastri sudah menyusulnya dengan tendangan maut. Maklumlah dia bahwa Sulastri marah. Sekali dan sungguh-sungguh hendak membunuhnya, maka dia merasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk rasanya. Aduh, Sulastri, teganya engkau kepada kuda merintih dan meloncat sambil mengelak lagi. Tega. Siapa yang tega dan kejam? Engkau laki-laki palsu Sulastri menerjang lagi dan kini Sutejo melompat jauh dan melarikan diri karena dia maklum bahwa kalau dia melanjutkan bertahan seperti itu, akhirnya dia akan terbunuh dan untuk melawan sungguh-sungguh, selain dia tidak mau, juga dalam keadaan masih terluka itu dia tidak akan menang melawan Sulastri. Pula, dia tidak merasa bersalah, tidak merasa membunuh empusuk paman derangi dan kemarahan Sulastri itu hanya karena salah sangka belaka. Maka dia tidak ingin terbunuh, sekarang setelah dia tahu bahwa dia dan Sulastri saling mencintai, juga dia tidak ingin melihat Sulastri menjadi pembunuh. Biarpun hatinya terasa hancur, Sutejo cepat melarikan diri. Sulastri yang sejak tadi menahan-nahan hatinya dan menyerang dengan air matu bercucuran, tidak mengejar, melainkan menjatuhkan diri di atas rumput sambil menangis terisak-isak. Cantrik itu menghampirinya dan berkata, tidak perlu ditangisi lagi, Sulastri, kelak kita masih akan dapat membalas kamatia Seng Empu dan mencari Sutejo dan Resihari Murti. Mendengar suara cantrik itu, Sulastri terkejut, meloncat bangun dan menghadapi cantrik dengan metu bersinar-sinar penuh kemarahan. Mengapa kau datang? Mengapa kau kesini cantrik itu terkejut melihat metu yang terbelalak dan bercucuran air metu itu? Aku, aku, eh, kau kenapa? Sulastri tanyanya bingung dan gagap. Sulastri teringat bahwa sikapnya amat tidak sepatutnya, maka dia lalu menundukkan mukanya dan berkata, Kakang. Cantrik, kau kembalilah ke Bromo. Biarkan aku sendiri, aku yang kelak membalaskan kematian Eyang Empu Supamanderangi, pergilah, akan tetapi biar aku membantumu, Sulastri, tidak. Pergilah, lekas pergi. Jangan sampai aku menjadi marah. Tentu saja cantrik itu menjadi makin terheran-heran, dan sambil mengangguk-angguk dan bersungut-sungut pergilah dia meninggalkan gadis itu yang masih berdiri seperti patung. Setelah cantrik itu pergi, Sulastri mengambil buntalan pakaiannya dan sambil terisak-isak dia pun pergi dengan cepatnya dari tempat itu, menuju ke selatan karena dia mengambil keputusan untuk mencari dan menolong Joko Handoko dan Roro Kartiko. Kalau dia teringat kepada Sutejo, teringat akan pengalamannya yang mesra dan penuh madu asmara bersama Sutejo di dalam hutan itu, hampir dia tidak kuat melangkahkan kaki dan ada dorongan kuat agar dia lari kembali mencari Sutejo. Namun dia mengeraskan hatinya. Jelas bahwa Sutejo bukanlah orang yang jujur, dan telah menjadi manusia jahat, kaki tangan Resi Mahapati yang tidak segan-segan membunuh Empu Supamanderangi untuk memaksa Empu itu membuatkan kolonadah yang palsu. Dan itu masih belum hebat, yang amat menyakitkan hatinya lagi adalah bahwa setelah ikut membunuh atau menyebabkan kematian Empu Supamanderangi, Sutejo masih begitu tak tahu malu untuk membujuk rayu dia, bermain cinta dengan dia tanpa memberitahukan tentang keadaan Empu Supamanderangi yang telah dibunuhnya. Inilah yang amat menyakitkan hatinya, rasa sakit hati yang memaksa dia melupakan cintanya terhadap Sutejo. Jelaslah bahwa sakit hati, dendam dan kemarahan tidak mungkin dapat bergandeng tangan dengan cinta kasih. Sakit hati dan dendam hanya mendatangkan kebencian dan di mana terdapat kebencian, tidak mungkin ada cinta kasih. Cinta kasih bukanlah kebalikan daripada kebencian. Cinta kasih adalah cahaya yang bersinar-sinar, akan tetapi tentu saja cahaya cinta tidak dapat menerangi batin yang penuh dengan dibu dan kotoran berupa sakit hati, dendam, dan kebencian. Dan kebencian hanya akan mendatangkan derita dan kesengsaraan kepada batin sendiri. Bagi orang yang membenci, sudahlah jelas bahwa yang pertama kali menderita adalah dirinya sendiri. Setelah melihat kenyataan yang jelas ini, bahwa kebencian hanya mendatangkan derita dan kesengsaraan bagi diri sendiri, begitu bodohkah kita untuk melanjutkan kebencian yang merusak batin sendiri itu? Sayang bahwa swastri belum melihat kenyataan itu, kebencianlah yang menjadi akibat sakit hati dan dendamnya, kebencian yang dipaksakan menutupi rasa cintanya, dan mulailah darah ini memasuki kehidupan penuh derita dan kesengsaraan batin ketika dia berlari-lari keluar masuk hutan sambil kadang-kadang menangis itu. Peristiwa yang terjadi di dalam hutan itu, yang menghancurkan kebahagiaan swastri, membuat darah itu seperti orang gila berlari-larian menyusup-nyusup hutan sambil menangis, ternyata juga mendatangkan akibat yang amat hebat bagi Sutejo. Pemuda ini semenjak berpisah dari Bromat Mojo yang meninggalkannya di Mojo Pahit, telah mulai merasa kehilangan kegembiraan hidupnya yang didapatkannya semenjak dia bersahabat dengan Bromat Mojo. Kemudian, terjadi pergolakan dan konflik di dalam batinnya ketika dia melihat Mbak Kayunya menjadi selir seorang seperti Rsi Mahapati yang sebetulnya tidak disukainya. Akan tetapi oleh bujukan Mbak Kayunya, satu-satunya orang yang dicintainya dan menjadi keluarganya, juga melihat kenyataan bahwa Mahapati setia kepada Mojo Pahit, maka Sutejo mengeraskan dan memaksa hatinya untuk membantu Mahapati. Ketika dia mendengar bahwa Bromat Mojo adalah seorang gadis, seketika dia sudah jatuh hati dan tahulah dia bahwa sesungguhnya dia jatuh cinta kepada Bromat Mojo yang ternyata seorang gadis itu. Mulailah dia merasa bimbang dan berduka teringat bahwa Bromat Mojo dan dia berpisah bukan sebagai sahabat. Ketika melihat kesempatan untuk mencari Bromat Mojo, maka dia pun bersedia menemani Rsi Harimurti mendatangi Empu Sukpamanderangi di puncak Bromo. Akan tetapi sungguh diluar persangkaannya bahwa pertemuan itu berakhir dengan kematian Seng Empu yang masih meragukan hatinya. Dia curiga bahwa Harimurti yang membunuh Empu itu, akan tetapi karena tidak ada bukti, dia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian, pertemuannya dengan Bromat Mojo yang disambung dengan Perkelahian, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Asik Masyuk yang dilanjutkan dengan pernyataan saling cinta yang penuh kemesraan antara dia dan Sulastri. Kebahagiaan yang berlimpah-limpah ini membuat Sutejo tidak ingin kembali lagi kepada hal-hal yang lalu, tidak ingin kembali ke Mojo Pahit, tidak ingin menghadapi urusan kerajaan dan dia tadinya ingin mengajak Sulastri pergi jauh, hidup baru dan tidak mengingat lagi hal-hal yang lampau. Akan tetapi, dia terlambat ketika muncul cantrik Gunung Bromo dengan ceritanya tentang kematian Empu Supamanderangi sehingga membuat Sulastri marah-marah dan menuduh dia sebagai seorang di antara pembunuh-pembunuh Empu Supamanderangi. Aduh, Sulastri Sutejo menjatuhkan dirinya di atas rumput di mana tadi dia dan Sulastri saling menumpahkan perasaan cinta kasih yang bergelora. Dia tidak menyalahkan Sulastri, tidak pula menyalahkan cantrik. Dia menyesali diri sendiri mengapa dia mendengarkan bujukan resi Mahapati dan bakayunya. Sulastri, ah, aku telah menghancurkan hatimu, Sulastri, Sutejo mengeluh dan dia memeluk batang pohon yang tadi menjadi sandaran darah itu ketika Sulastri duduk dan Memangku kepalanya. Membayangkan kemesraan yang terjadi antara dia dan Sulastri tadi, Sutejo tidak dapat menahan keluarnya air matanya. Dia terguling dan lehenya yang masih nyeri itu menipa akar pohon. Sutejo rebah dalam keadaan setengah pingsan dan seperti mengigau menyebut-nyebut nama Sulastri. Tadi, dia tidak lari jauh. Hatinya tidak dapat bertahan untuk meninggalkan Sulastri, Maka setelah dia mendapat kenyataan bahwa Sulastri tidak mengejarnya, dia berhenti dan tak lama kemudian, berindap-indap dia kembali ke tempat tadi dengan penuh harapan mudah-mudahan kemarahan Sulastri sudah meredah. Akan tetapi, ketika tiba di situ, dia hanya mendapatkan tempat sunyi dan kosong. Sulastri telah pergi, cantri itu pun tidak kelihatan lagi, yang ada hanya bekas-bekas rumput rebah di mana dia tadi memangku dan dipangku Sulastri. Akibat pukulan khas Tonogo dari Sulastri yang mengenai pangkal lehernya memang belum sembuh benar dan kini ditambah dengan himpitan batin yang amat hebat, Maka tidaklah mengherankan kalau Sutejota dapat bangun lagi dan terserang demam yang cukup hebat, membuat dia mengingau sepanjang malam. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dua orang nampak memasuki hutan itu dan bercakap-cakap. Suara dua orang ini amat berbeda, seperti suara burung nuri dan burung gagak, yang satu halus merdu dan yang satu lagi parau dan kasar seperti gerangan harimau. Suara dua orang itu makin mendekati tempat Sutejota rebah dalam keadaan tidak sadar dan gelisah itu. Kakang Bandu, aku lapar sekali, Kakang, terdengar suara yang halus itu merengek dan seperti suara wanita yang manja dan bersikap kekanak-kanakan. Hem, di dalam hutan dan sepagi ini, mana mungkin mencari makanan, Sari terdengar suara parau besar itu menjawab. Ah, Kakang Bandu Pati, perutku lapar sekali, kakiku gemetar. Sejak kemarin siang kita tidak makan dan aku ingin sekali sarapan. Kalau belum sarapan aku tidak mau melanjutkan, Kakang. Biar aku tinggal di sini dan mati kelaparan di sini, suara halus itu merengek makin manja. Wah-wah-wah, jangan kau rewel lagi, Sari Wuni. Marilah kita maju sedikit lagi. Aku tadi mendengar suara kokok ayam hutan di depan. Kalau tidak ada buah-buahan di depan biar ku tangkapkan ayam hutan dan ku panggang dagingnya untukmu. Adikku yang manis. Benarkah, Kakang? Aku sudah lapar sekali, kakiku lemas hampir tidak kuat melangkah. Kalau begitu, mari ku gendong kau, Sari.